Senin 4 September 2023, Kapolres Karimun AKBP Rikimuharam memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Seligi 2023. Pelaksanaan apel gelar ini diawali dengan penyematan pita operasi oleh Kapolres Karimun kepada personel Satlantas, POM AD, dan Dishub Kabupaten Karimun. Dalam kegiatan yang berlangsung selama 14 hari dari tanggal 4 hingga 17 September ini, Polres Karimun menurunkan 56 personel. Dalam melakukan kegiatan secara humanis, tentunya dengan simpatif, lebih didepankan sindakan yang berkensif dan reaktif. Sasaran kegiatan Operasi Zebra Seligi 2023 meliputi pengemudi atau pengendara rarmor yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara yang masih di bawah umur, pengemudi atau pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi atau pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional, dan pengemudi pengendara rarmor yang tidak menggunakan safety belt, pengemudi atau pengendara yang dalam pengaruh atau mengonsumsi alkohol, pengemudi atau pengendara yang melawan arus, serta pengemudi atau pengendara yang melebihi batas kecepatan. Tim Humas, Polres Karimun, Poldak, Bonriao melaporkan untuk Polri TV.